Oke semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Pak Sunsun di sini. Kali ini kita akan membahas tentang marketplace, online shop, dan e-commerce. Oke ya, salah satu implementasi dari perkembangan teknologi informatika adalah kegiatan jual beli atau berniaga yang dilakukan secara online. Sekarang kita mengenal sebagai kegiatan belanja online atau online shop ya. Jadi sejak tahun 90-an, awal mulai internet mendunia, kegiatan jual beli online ini sudah mulai ada. Yang dimana sekarang kita sudah mengenal yang namanya marketplace, online shop, dan e-commerce. Apakah perbedaan ketiga istilah tersebut? Yuk kita bahas. Yang pertama ada marketplace. Marketplace diartikan seperti pasar tradisional ya. Jadi kita bisa mengingat seperti pasar tradisional. Jadi marketplace ini menyediakan tempat bagi siapa saja yang ingin berjualan di sebuah website. Contoh, website yang menggunakan konsep marketplace. Ada eBay yang merupakan pionir marketplace di dunia yang muncul tahun 1995. Sedangkan di Indonesia sendiri ya, di Indonesia itu ada marketplace yang populer. Ada Tokopedia, ada Bukalapak, dan Shopee. Lalu selanjutnya, kelebihan dari pasar tradisional marketplace ini adalah tidak perlu membayar uang sewa untuk tempat berdagang. Jadi kita hanya mendaftar ya, membuat akun di marketplace tersebut. Misalkan tadi ya, di Tokopedia. Bukan apakah tau Shopee ini. Jadi yang pengelola marketplace mendapat keuntungan dari iklan yang muncul. Jasa premium. Sehingga menempatkan pedagang yang menggunakan layanan top ads akan dimunculkan produknya di bagian paling atas. Yang kedua ada online shop atau toko online. Online shop di sini bisa diartikan toko yang memanfaatkan internet untuk beraktifitas. Toko online adalah tempat terjadinya transaksi barang atau jasa di internet. Jadi suatu toko online ini tidak mengharuskan memiliki suatu website ya. Jadi kita bisa membuka toko online di media sosial, misalkan di Instagram, di WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Jadi si toko online ini akan berhubungan langsung dengan pembeli. Seperti dengan chatting atau telepon langsung menggunakan aplikasi chat tadi. Jadi si pembeli itu harus transfer langsung ya, kirim buktinya. Kemudian yang menjual akan mengirim barang ya, mengelalui paket kurir yang disetujui. Yang terakhir ada e-commerce. Jadi e-commerce ini berbeda ya, berbeda sekali dengan marketplace dan toko online. Jadi e-commerce ini hanya menjual produk di website sendiri. Jadi hanya ada satu toko online di marketplace. Biasanya sebuah e-commerce ini digunakan oleh sebuah brand tertentu ya, atau seorang penjual barang miliknya sendiri. Selain itu semua transaksi dilakukan melalui website menggunakan shopping cart atau payment gateway yang mereka miliki. Misalkan ada asus.com ya, di mana kita bisa membeli produk asus. Misalkan ada laptop gaming, laptop desain ya. Atau kita ingin membeli smartphone merek Samsung, kita bisa ke samsung.com melihat produk terbaru mereka ya. Kita bisa membuat akun disana dan membelanja disana juga. Seperti itu. Oke, bapak harap kalian paham tentang perbedaan dari marketplace, online shop, dan e-commerce. Terima kasih sudah menyaksikan video apa untuk hari ini. Sampai jumpa di video menitulis selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe jika bermanfaat ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.